2016, dimana saat awal kami bertemu dan saling kenal Kami memiliki hobi yang sama, membuat video untuk kemudian di upload ke youtube Ya, kami adalah 23DM Old, Kif Life, dan Paksiman 21 Setelah pertemuan pertama kami, kami sepakat untuk membuat satu video kolaborasi Namun, selain ini adalah video kolaborasi pertama kami Video ini juga menjadi salah satu pengalaman horror yang tak akan pernah kami lupakan Hari itu kami menghabiskan waktu seharian untuk syuting video Singkat cerita, kami mencari lokasi syuting untuk scene terakhir Lokasi yang dibutuhkan adalah tempat yang berbentuk lorong, yang banyak ruangannya Maka, kami memutuskan untuk mencari lokasi syuting di sekitar kampus Sampai akhirnya, kami mendapatkan tempat di sebuah gedung universitas negeri yang cukup terkenal di kota kami Karena waktu itu sudah malam, sebelum memulai syuting kami meminta izin kepada Satpam Dan saat itu, Satpam memberi izin untuk menggunakan lantai 6 gedung tersebut sebagai lokasi syuting Namun, saat kami mengecek lantai 6 tersebut, ternyata tempatnya kurang mendukung Semua lampu di sepanjang lorong mati dan tidak bisa dihidupkan Kemudian kami mencari tempat di lantai lain gedung tersebut tanpa sepengetahuan Satpam Dan dapatlah kami di lantai 4 Tempatnya cukup bagus dan sangat mendukung untuk scene yang kami butuhkan Saat itu, kami hanya berempat untuk syuting scene terakhir Hanya ada aku, Wayan Iksora, Vano Kiflife, dan Egar Paksiman 21 Aku dan Vano memulai untuk latihan scene yang akan diambil Wayan dan Egar duduk di depan ruangan yang memiliki kaca jendela yang cukup besar Dan tiba-tiba, Wayan dan Egar berlari menghampiri kami dengan panik Aku dan Vano pun kaget Mereka bilang kaca itu bergetar sendiri Aku dan Vano langsung menghampiri untuk melihat Ternyata kaca itu masih bergetar dan sampai suaranya cukup keras Kami sudah mulai cemas dan tak lama kemudian kaca itu berhenti bergetar Lalu Vano memberanikan diri untuk mengecek ke dalam ruangan Tapi katanya tidak ada apa-apa di dalam ruangan tersebut Dengan sedikit perasaan tidak tenang, kami melanjutkan untuk syuting Saat baru akan dimulai, tiba-tiba kaca itu bergetar lagi sebentar dan langsung berhenti Kemudian disambung dengan lampu di ruangan pojok yang tiba-tiba mati dan hidup sendiri berkali-kali Terdengar seperti ada orang yang sedang memainkan saklar lampu Anehnya, hanya satu lampu itu saja yang mati dan hidup sendiri seperti itu Karena kami sudah tidak tenang, kami memutuskan untuk keluar dari lantai itu Tapi karena syuting belum selesai, kami melanjutkan untuk syuting di lantai 6 Seperti yang disarankan oleh Satpam Dan saat kami menunggu lift terbuka untuk ke lantai 6 Ada sekat kayu di pojok ruangan dekat lift tiba-tiba berbunyi Seperti ada yang menggaruk-garuk Sontak kami panik dan saat lift terbuka, kami langsung lari masuk ke dalam lift Terima kasih telah menonton!